Oke teman-teman, jadi ini kamarku Taraaa Jadi ini aku kamarnya Pribadi ya Sendirian, gak sama yang aku jaga Karena yang aku jaga masih sehat Jadi aku tidurnya sendiri Nah, oke Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di channelnya Sulis Tiono06 ya Oke, jadi kok Sulis Tiono cewek mbak? Ya, karena Saya berkesempatan untuk Ngevlog di channelnya Sulis Tiono ya Jadi saya istrinya Oke teman-teman, jadi Kali ini aku ingin Mereview kamar TKW Taiwan ya Jadi aku ingin kasih tau ke kalian Keadaan kamar Atau fasilitas yang dikasih Sama majikan aku selama aku di Taiwan Oke Oke teman-teman, jadi ini kamarku Taraaa Jadi ini aku kamarnya Pribadi ya, sendirian Gak sama yang aku jaga Karena yang aku jaga masih sehat Jadi aku tidurnya sendiri Nah, oke Aku ingin review dari sini Masih ada Ini kursi roda Atau bahasa mandarinya Luni Kemudian Disini ada anduk Ini biasa lah Buat cuci Eh, buat cuci Buat apa Lap muka Dan ini ada tas Tas apakah ini? Jadi ini tuh Tas coach Jadi ini Coach atau Coach atau apa gitu lah ya Pokoknya Ini tuh dikasih sama majikan aku Ini sekitar harga 200 dolar sekian Kalau di Taiwanin itu Sekitar berapa ya? Sekitar 6.000 NT Cuma segini 6.000 NT berapa ya? Nah Disini biasa lah Ya, namanya Suka bikin video Pasti ada Ini namanya tripod Atau tongsis ya Tripod kali ya Terus biasanya Aku juga disini Suka Suka ini ya teman-teman Kayak suka olahraga sendiri Gitu Ya ini Kemudian ini adalah Mesin tamajang Atau Mesin judi ya Mesin judinya aku Aku Dan ini Kasur aku Dan ini kasurnya itu Ranjangnya gede banget Ini bisa tidur Buat 2 orang Cuma disini aku tidur sendirian Oke disitu Tau lah ya Kalian itu apa Nah Apa ini? Ada yang keluar nih teman-teman Kos kaki Nah ini disini Aku kasih Vas bunga teman-teman Biar gak bosen Lihatnya ya Kalau bangun Tidur tuh Kemudian Nah Ini koper-koper aku Kopernya ada 2 Yang ini yang punya aku Terus yang itu Dikasih sama akong Mau dibuang Tapi sayang gitu ya Terus akhirnya aku minta Nah ini ada Tempat makeup ya Ini aku belinya Di Shopee teman-teman Nah disini ada banyak banget Ini ada lip gloss Ada lipstick Ini ada roll bawah mata itu Apa ya Gak tau deh namanya Terus ini ada tas bih Ini apa Eyeshadow Eyeshadow atau apa ya Aku gak tau sih Ini yang buat Di mata itu Atau di pipi Nah Untuk Apa ya Pelembabnya itu Untuk Pauyang Kalau bahasa Mandarin ya Itu aku tuh gak pake Gak pake Skincare Gak pake skincare Dari Indo Aku Belinya yang di Taiwan aja Ya lebih mahal sih Sebenernya ya Aku pake Bioessence Nah ini juga Pelembabnya Aku gak pake Macem-macem ya Teman-teman Aku tuh orangnya Gak terlalu latah Kalau yang lagi viral Atau lagi booming apa Aku gak begitu Tertarik Untuk pake Yang itu Gitu Nah ini Lemari ini Aku beli sendiri ya Teman-teman Karena aku Punya Banyak banget Buku Nah ini Kaca aku Oke Ini kaca Ada kaca Kemudian disini Ada bel Kalau pas malem-malem Akongku Manggil aku Biasanya manggil Lewat bel Jadi nanti Aku langsung dateng Nah ini Tempat bukunya ya Jadi disini Ada Quran Ini kalau atas sih Khusus Quran Sama Khusus Quran aja sih Sama buku Salawat gitu Kalau yang di bawah Ini apa ya Ya ini Ya buku-buku gitu lah Ya teman-teman Kalau ini sih Buku Adibaal Adibaal Berjanji ya Kemudian disini Ada tas Ini tas Careless and Kate Ini tadinya Mau buat teman-teman Aku teman-teman Tapi terus Kita kemusuhan gitu Jadi Gak jadi deh Nah terus Disini Aku taruh Aku sempat beli Buku ini Siapa ya Buku Kayak Buku Quran Tulis gitu Cuma belum Sempet aku Tulis ini Nah itu tadi Tempat Tas yang Dikasih sama Bos aku Nah ini Dari bos aku Dia bikin sendiri Oke ini Taruh lagi Disini ada Kipas angin Dan disana Ada AC Terus Nah itu Lemari Jadi yang Yang dua pintu itu Punya aku ya Teman-teman Tapi kalau yang ini tuh Separoh Untuk baju musim Dingin aku Dan yang separoh itu Buat Apa ya Kayak selimut-selimut Tebel gitu loh Nah Terus disana Aku gak Gak tahu deh isinya Apakanya barangku juga sih Nah ini kamarku ya Teman-teman Tuh Nah untuk yang ini Lemari yang kecil ini Ini tuh Ini khusus untuk daleman ya Gak aku buka Daleman ya Nah ini tuh kayak ada Perlengkapan aku Ini ada dompet Dompet kecil Terus ada dompet Yang besar Nah ini biasanya untuk Charger Biasanya kalau libur Nginep itu Bawa charger ya Dipisah-pisahin Terus ini ada Stok Cuci muka Sepatil Kemudian ini Dompet agak Ada dokumen Kayak paspor-paspor Ada buku tabungan gitu Kemudian disini ada Apa ini ya Ya Perhiasan gitulah Teman-teman Nah ini Ada Cotton bud Perlengkapan sendiri aja sih Teman-teman Nah kalau yang dibawa itu Apa ya Itu kayak kado-kado Bekas kado Dari teman sih Nah gitu Nah ini kamarnya ya Teman-teman nih Kamar aku sendiri Aku buka lemarinya ya Nah ini kan Gamis-gamis aku Tuh Ini cuma beberapa gamis ya Yang lain itu ada di Ada di mana Ada di koper Dan ini itu NU ya Tuh P-C-I-N-U Taiwan Ini gamis-gamisnya Terus Di atas itu Itu kayak apa ya Kayak tas Terus ini itu mahar Figuran mahar Terus itu Ada bunga Itu bunga Temenku ya Dia harusnya nikah tuh Bulan Bulan berapa ya Harusnya nikah bulan 6 Terus karena ada Corona Terus Taiwan di lockdown Jadi gak jadi Terus itu ada album Terus ada aduk-aduk gitu deh Dan itu biasalah Pembalut wanita ya Oke tutup lagi Nah Aku nge-vlog jam berapa sih Oke Nah sekarang itu Jam 3 kurang 5 menit Sore ya Waktu Taiwan Teman-teman Jadi Aku tuh Kalau udah habis Kok nge-blur Siap Kalau siang itu ya Kalau siang itu Habis makan itu Kalau udah-udah selesai Itu kerjaan aku Udah selesai Teman-teman Nah teman-teman Jadi itu tadi ya Isi ruangan kamar Sementara saya Karena ini bukan rumah Rumah saya Ini rumah Akong Yang saya jaga Jadi Saya ini Jaga Akong Teman-teman Tapi aku masih sehat Masih sehat banget Umurnya sih 90 ya Tapi beliau masih sehat banget Masih mandi sendiri Masih makan sendiri Ya Masih tidur sendiri ya Jadi aku disini tuh hanya Kayak ya nemenin aja gitu Nemenin Ngobrol sebentar lah Terus Bantuin masak Bantuin nyuci piring Nyuci baju Ngepel Lap-elap Ya kayak gitu Jadi kayak malah Jadi aku tuh kayak malah Kayak cucunya Akong Yang ibaratkan Kayak Aku merasa bukan kerja disini Kayak cuma nemenin aja gitu Kalau Kalau dulu kan Aku kan di Taiwan itu Udah lama ya Terus Pindah disini tuh Bener-bener Bener-bener apa ya Pindah ke rumah Akong Yang disini tuh Bener-bener Kerjanya tuh nyantai banget Teman-teman Sampai kayak Kok Kayak makan gaji buta gitu ya Soalnya aku tuh lebih banyak Di kamar Di sendiri Daripada nemenin Akong Kayak Akong soalnya Akong tuh sibuk sama Ipadnya Soalnya Akong Akongku itu Sininya masih waras ya Jadi Dia masih suka Lihat Youtube sendiri Ngapa-ngapain sendiri Gitu Nah teman-teman Jadi ini ya Kamar yang Disediain buat Aku Jadi untuk Fasilitas yang Majikan Dan Akongku Kasih ke aku itu ya Satu kamar Kedua Wifi Kamar pribadi kan Terus Wifi Apalagi ya Ya Kalau disini tuh Nggak bakal kelaparan Yang namanya Makan tuh Kalau mau masak Apapun Terserah kamu lah Mau masak apa Yang penting Kamu makan Terus Mau beli apapun Terserah kamu Mau beli apa aja gitu Kayak mau belanja gitu Kan belanja sendiri ya Teman-teman Jadi kalau mau belanja tuh Kalau uang habis Akong Uangnya habis Nggak ada uang gitu Terus Akong ya tinggal ambil Jadi nggak pernah nanya yang Oh kok cepat habis Kok buat apa Buat ini Jadi Alhamdulillah Alhamdulillahnya Nggak kayak gitu ya Teman-teman Tapi Walaupun kayak gitu Kita harus tetap Apa ya Harus tetap Jangan menyalahgunakan Kepercayaan mereka gitu ya Gitu aja sih Fasilitasnya ya teman-teman Jadi disini juga ada Dikasih libur juga Dua kali Dua kali Eh Dua kali 24 jam Kayaknya ya Soalnya kan Libur tuh dari hari Sabtu Sabtu pagi Sampai Hari Minggu malam Baru pulang Gitu teman-teman Nah untuk Untuk di kamar ini Juga akong kutung Gak cerewet ya teman-teman Gak cerewet Kayak yang Kok kamu Pakai AC terus sih Kok kamu pakai Kipas angin terus sih Jadi Bener-bener Ini Alhamdulillah ya Akong kutung Bener-bener Gak cerewet Terus Gak pikun Ya walaupun sakit Ya adalah Sakit-sakit yang memang Sakit dalam gitu Tapi Alhamdulillahnya Masih gak Kenapa-napa gitu Masih sehat aja gitu Beliau Nah oke ya teman-teman Jadi itu tadi Aku cuma ingin Kasih lihat Ke kalian Kamar Sementara aku Di Taiwan Jadi buat kalian Yang ingin bertanya Tentang Pekerjaanku Pekalaman Kerja di Taiwan Bagaimana Bisa komen Di Kolom komentar ya Nanti aku akan Ceritain semuanya Oke terima kasih Buat kalian Yang udah klik Video ini Maaf jika lewat Di beranda Youtube kalian Tapi jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya